Intro Didukung oleh Jujur, top coffee memang enak Saatnya bicara jujur, berani Intro Intro Baik, pemirsa kita langsung saja meminta tanggapan dari Irjen Polisi Roni Pak Roni, tanggapan dari pihak kepolisian Dengan adanya aduan masyarakat ini jumlahnya setiap tahun cukup meningkat Pak Dan 2014 ada 2.200 kasus, seperti apa tanggapan Anda? 2.200 laporan dari orang yang mengalami kekerasan Atau mengalami pelayanan kurang baik dari kepolisian Biasanya dari 2.200 itu adalah pelaku-pelaku kejahatan Yang di dalam pemeriksaan kemudian mereka berupaya menghindari pidana yang nantinya dipersidangan Atau berusaha untuk melakukan komplain Nah, berapa yang dari 2.200 itu kemudian direkomendasikan kepada kepolisian Artinya kalau pelaku kejahatan itu tidak apa-apa, wajar jika diberi kekerasan atau disiksa untuk mendapatkan ini Pak? Begitu? Bukan tendensius seperti itu Oh tidak seperti itu? Lalu seperti apa Pak? Maksud saya, kita perlu mengklarifikasi Bahwa yang komplain ini biasanya kan pelaku kejahatan Kemudian 2.200 itu kalau kita bandingkan dari kasus yang ditangani oleh Polri Itu 490 ribu selama 2014 Artinya kita lihat prosentasenya Belum lagi kita mengecek kebenaran laporan mereka ya Karena belum tentu Karena akan lama lagi ya Pak waktunya ya untuk mengecek itu Bukan Kita kan perlu mendalami dari Komnas HAM itu berapa kasus yang dilaporkan ini Kemudian didalami, diklarifikasi kebenarannya Polri tidak pernah menolak Karena Polri dari dulu sampai sekarang ini sangat terbuka Terhadap penilaian, pengawasan Bahkan kalau kita lihat survei terhadap kinerja kepolisian ini Ada media yang Survei dari mana Pak itu? Media, salah satu media Kalau saya sebutkan nanti dikira iklan Iklan, oke Tapi itu bulan Desember dijelaskan bahwa Kepolisian dari segi pelayanan itu Menempati urutan kedua Dibanding dengan aparat penegak hukum yang lain Oke, Pak Tapi kalau misalnya gini Katakanlah ada tersangka atau pelaku kejahatan Untuk mencari cara bagaimana membuat pengakuan dari tersangka ini Apakah ada cara selain dari kekerasan atau penyiksaan begitu? Kalau bahasa dari Sebenarnya KUHAP Ada tidak atur-aturan yang mengatur mengenai ini? Iya, artinya Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP Yang menjadi hukum acara bagi penyidik Untuk memperhatikan hak-hak tersangka Itu sudah diatur sangat jelas Nah, bagaimana pengawasannya ini Sebagaimana Bu Siana tadi menyampaikan Ada beberapa kantor polisi yang sudah memasang CCTV Sehingga pimpinannya bisa mengawasi mereka Ketika melakukan pemeriksaan Baik Tapi secara hukum acara Sebenarnya hak tersangka itu kan sudah diberikan Dengan diberikan kesempatan untuk didampingi Tapi dia semua mampu tadi seperti kata dengan Bu Siana Persoalannya ini negara harus membantu Jadi negara Bukan Polri tapi negara Negara di sini Siapa yang bisa menyediakan penasihat hukum Sehingga Polri juga punya pengawasan yang melekat Kepada para penasihat hukum Banyak kasus yang sudah didampingi pengacara Pengacara tidak menggunakan perapadilan Ketika merasa bahwa kliennya Si tersangka ini Si pelaku kejahatan yang sudah dibuktikan Melalui proses penyidikan Dia tidak menggunakan perapadilan Tapi menunggu Dengan menggunakan kultur hukum Dengan bantuan media Karena kita tahu Lorenz Pringman kan mengatakan Bahwa penegakan hukum itu tidak hanya Dipengaruhi oleh aparatnya saja Undang-undangnya saja Tapi kultur hukum yang bisa dibangun Dengan media itu juga Bisa mempengaruhi penegakan hukum Nah ini perlu kita perhatikan Mungkin saya tambahkan ya Jadi memang Kekerasan untuk memperoleh pengakuan ini Masih belum hilang dari budaya penyidik Padahal Kuhab itu tidak menyatakan Pengakuan itu sebagai bukti utama Banyak kasus Yang tidak ada pengakuan dari Tersangka menjadi terdakwa Dipidana banyak itu Jadi sekarang itu Dengan Kuhab yang baru ini Berbeda dengan RIB Jadi dulu ketika RIB-nya Jaman Belanda itu Memang pengakuan itu sangat diutamakan Tapi budaya ini masih terus Cari jalan pintas Karena itu saya bilang Di dunia secara universal Polisi dalam mencari pengakuan itu Selalu dengan brutal Atau corruption Artinya saat ini Budaya mengejar pengakuan Daripada pembuktian itu Masih ada Saya kira karena itu Jadi polisi itu sebetulnya kan Selalu curiga Kinerjanya dia Terutama penyidik Adalah kalau terungkap kasus Ya kan Memang kalau sudah mengaku Dia tinggal menelusuri Bukti-buktinya kan Jadi ini sebetulnya Harus dikendalikan oleh Moral etika penyidik Ada moral etika penyidik Dan sekarang ini Ada saksi juga kalau memang Ada CCTV Jadi waktu pemeriksaan itu Derekam Nanti siapa yang menyaksikan CCTV itu Pak Jadi tadi Saya juga agak kaget 2200 Bu Apakah bukan Geluhan kepada penyidik saja ini Apakah kekerasan itu 2200 Saya juga agak kaget Di kompolnas Gak sampai segitulah Karena mungkin kalau Sebagian besar Masyarakat kan langsung Datang ke kompolnas Mungkin kalau kompolnas Mungkin agak Agak takut atau gimana Apalagi mereka datang ke Propam juga agak takut juga Jadi mungkin gini Jadi saya sepedapat dengan Pak Logan Bahwa memang masih ada Cara-cara yang hingga gini Dipakai untuk segera Jalan pintas untuk Meminta pengakuan tadi Nah ini kan kembali CCTV kemarin itu Berarti kurang efektif juga CCTV itu memang Membantu Paling tidak secara Psikologis ya Hanya kadang-kadang Mungkin Ya bagian dari supervisi Bagian dari mekanus Hanya memang Seringkali juga Justru pada saat Sebelum disitu Sudah ada penyiksaan Itu juga terjadi Jadi Artinya bukan berarti CCTV itu Menyelesaikan masalah Tetapi yang lebih penting tadi adalah Bahwa Harus ada semacam Pemahaman bahwa Untuk pembuktian itu Tidak hanya dari pengakuan Itu yang penting Dan kemudian Harus menerapkan Asas perduga tidak bersalah Itu juga Yang harus diutamakan bahwa Siapapun yang masih Tersangka itu Belum tentu bersalah Jadi sehingga Tapi kalau dikatakan Pak Raoni tadi Sebenarnya polisi juga Kesulitan begitu Kadang pelaku kejahatan ini Ngelas gitu ya Pak Raoni Tidak mau mengakui Apa yang sudah di Kadang-kadang Cara-cara pendekatan Mungkin yang secara brutal Lebih mengenak Pak Raoni Harus ada pendekatan Yang lebih saintifik Seperti apa misalnya Dengan sidik jari Dengan DNA Dan sebagainya Tidak hanya sekedar Mengejar pengakuan Oke Saya setuju dengan itu Dan itu yang Sedang berkembang Polri sudah Sangat berkembang Saat ini Tapi Tentu Polri Tidak mungkin Sesempurna Berkembangnya sudah sejauh mana nih Pak Karena kalau kita lihat Misalnya Saat ini Teknologi juga semakin Canggih seperti itu Untuk misalnya Mencari alat bukti Daripada pengakuan Sejauh ini Perkembangan dari Kopolisan sendiri Dalam untuk Mengembangkan satu kasus Seperti apa Pak Raoni Saya kira kan Bisa kita lihat Bagaimana Pengawasan terhadap Polri itu Dari Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Terhadap Polri juga Sudah Dinilai Oleh Kemenpan Ini masuk Di dalam Urutan 43 Dari 80 lebih Kementerian dan Lembaga Yang dinilai Baik Kemudian Kalau kita lihat Reformasi Birokrasi Polri Kita sudah Pada urutan Yang ke 25 Dari 80 lebih Kementerian dan Lembaga Artinya Kita akan Kita akan Tidak terlepas Bahwa Tidak mungkin Kita sempurna Nah Sebaiknya Saran saya Dari Polri Tentu Komnas HAM Coba kita Bergandengan tangan Untuk melihat Lebih spesifik Daerah mana Yang terbanyak Pelanggaran HAM tadi Karena kalau kita Gebiah Uyah Tidak jelas Pemetaannya Tidak jelas Kemudian Perbaikannya oleh Polri Ini kan Tidak jelas Artinya begini Di Provinsi mana Kabupaten mana Lebih detail Jadi ya Pak Ya Tahu sasarannya Di mana Lebih Lebih Di kota besar Kemungkinan Dia pengawasannya Lebih baik Dibandingkan Misalnya Daerah yang Jarak tempuhnya Bisa berhari-hari Seperti itu ya Bu Ana Memang Jadi memang ini Kita punya datanya itu lengkap Pak Nah Ini kan saya juga Menarik itu tadi Bahwa memang Ini sebuah Autokritik ya Sebetulnya Kita juga Lembaga negara Sebetulnya ini Ada bagian dari Sebuah Autokritik Bahwa ini juga Polisi ini kan Milik kita semua Polisi ini kan Civil society Yang kita harapkan juga Seperti mana Sekarang Ada semangat Ada Ada semacam Fenomena baru lah Bahwa sekarang ini Polisi adalah Pelayan dan pelindung masyarakat Itulah yang kita Kerembaki Semangat itulah Sampai kemudian Saya ingat ketika Mantan Mbak Kapolri Itu membuat sebuah Ini bukunya saya bawa kemana-mana ya Bahwa Disini disebutkan bahwa Jangan ada darah dan air mata Di kantor polisi Itulah Kita semua Sama-sama ingin memperbaiki itu Pak Makanya Komnasium juga sering bekerjasama Dengan Pihak kepolisian Untuk supaya Ada Ada Komunikasi yang lebih baik Oke Oke baik Nanti kita juga akan bahas Sebenarnya rancangan undang-undang Anti penyiksaan ini Akan seperti apa Dan juga Pak Roni Kita juga ada informasi Mengenai kasus salah tangkap Yang pernah dilakukan oleh kepolisian Sesaat lagi Tetap bersama kami Kami akan kembali Tetap di Bincang Pagi Oke Saya jdan Tietap di Bincang Pagi Tietap di Bincang Pagi Terima kasih Terima kasih telah menonton!